Kali ini, Bang Tani buat kontennya sedikit berbeda nih. Karena rencananya tadinya membuat konten tentang nutrisi ayam. Tapi kemudian spontan kameramen Bang Tani punya pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pemirsa Tani di kota. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kali ini, Bang Tani buat kontennya sedikit berbeda nih. Karena rencananya tadinya membuat konten tentang nutrisi ayam. Tapi kemudian spontan kameramen Bang Tani punya pertanyaan-pertanyaan tentang ayam wabarakatuh ini. Tentang ternak ayam. Jadi tentang pengalaman Bang Tani ternak ayam. Jadi saya pikir, Bang Tani pikir pertanyaan-pertanyaan ini bagus. Mungkin bermanfaat bagi pemirsa sekalian yang mau mencoba beternak ayam white leghorn. Apakah ini merepotkan atau tidak? Ada hasilnya atau tidak? Dan ini saya rasa ini pertanyaan-pertanyaan emas. Jadi jangan kemana-mana. Ikuti terus tayangan ini ya. Sebelum dimulai kontennya, Seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin nanti bertanya, silakan gunakan kolom komen. Bagi yang belum sempat subscribe channel Tani di Kota, Bang Tani beri waktu 3 detik untuk subscribe channel ini. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel Tani di Kota. Semoga sehat selalu, berkah rezekinya, dimudahkan urusannya, dan bahagia selalu. Kemudian bagi pemirsa yang belum sempat subscribe channel ini, Mudah-mudahan tayangan ini tetap memberikan manfaat bagi kita semua ya. Amin. Yuk kita mulai. Bang, boleh nanya nggak nih Bang? Kenapa? Ini aku udah sebulan ngemerahin abang nih Bang. Iya. Cuman kagak ngedit-ngedit kan Bang. Cuman nonton video abang. Itu pun kuotanya terbatas. Aku, gue mau nanya boleh nggak nih Bang? Boleh, boleh. Silahkan. Belajar sama-sama yuk. Abang, kenapa sih Bang milih abang, eh milih abang lagi milih ayam WL ini Bang? Ayam WL. Kenapa nggak milih ayam bangkok gitu nih Bang? Oh, jadi. Orang banyak tuh Bang. Baik. Dulu Bang Tani juga pernah priara ayam kampung sebenarnya. Cuman ternyata karena Bang Tani dari polanya, Bang Tani lebih suka ambil telur. Dari situlah, dari ayam kampung itu hasilnya kok nggak banyak. Bahkan Bang Tani dulu sering dipatok tuh kalau ngambil ayam tuh. Jadi Bang Tani cari-cari referensi tuh. Apa sih ayam apa yang telurnya banyak. Nah, banyak pilihannya sebetulnya. Tapi Bang Tani punya alasan khusus kenapa akhirnya Bang Tani jatuh cinta kepada ayam white leg horn. Bang Tani udah buatin tuh kontennya. Dibaca, eh dilihat ya. Itu jangan sampai ketinggalan itu kalau mau belajar. Itu salah satu dasarnya. Kenapa Bang Tani punya empat alasan setidaknya. Kenapa membeli ayam WL ini untuk ternak. Yang bisnis-bisnis itu ya Bang ya? Yang kontennya itu Bang ya? Ya, ada dua itu ya Bang? Betul, ada bisnisnya. Oh, udah abang bicara bisnis itu ya? Betul. Oh, gitu. Jadi ternak juga kita mikirin juga dong. Selain Bang Tani tadinya niatnya untuk makanan buat keluarga abang sendiri. Karena anak abang kan doainya telur yang harus organik tuh. Jadi kita harus ngerti tuh makanannya apa yang dimakan. Pake pengawet nggak, pake pewarna nggak. Jangan-jangan nanti dia malah jadi masalah, ya kan? Jadi kita harus ngerti makanannya. Jadi Bang Tani makannya belajar. Gimana cari kasih makan ayam yang sehat. Supaya yang kita makan juga sehat. Tapi ternyata dari situ juga ada bisnisnya. Alhamdulillah. Oh, gitu. Buat teman-teman juga kalau mau belajar, ada caranya. Oh, gitu Bang. Lah, abang ternak ini udah berapa lama sih Bang? Kan saya baru sebulan ini. Kalau ternak WL itu mungkin baru mulai sekitar bulan Mei ya. Tahun lalu. Bulan Mei tahun lalu. Jadi baru setahun lebih sedikit lah. Karena sebelumnya, sebelum tahun 2002 itu Bang Tani pernah ternak ayam kampung. Oh, pernah ternak ayam kampung Bang? Ternak ayam kampung. Kayaknya nanti kalau Bang Tani punya cuplikannya nanti Bang Tani kasih deh. Dulu cuplikannya ada telur-telur kampung yang netes juga. Pernah netes. Bang Tani belajar netesin. Jadi belajarnya dulu dari ayam kampung. Cuma karena tadi hasilnya kurang memuaskan bang Tani, jadi Bang Tani pindah ke ayam WL. Oh, iya, iya, iya. Jadi dalam waktu, ya satu tahun lebih, Alhamdulillah hasilnya bisa berkembang. Jadi indukan awal Bang Tani cuma ini tadinya. Sekarang udah banyak. Dan lebih banyak lagi yang udah terjual. Nah, ini berarti indukan yang pertama ini Bang? Ini pertama kali Bang Tani punya nih. Ini semua ini Bang, ada berapa ini Bang? Ini petinanya lima, penyantannya satu. Oh gitu. Semuanya Alhamdulillah sudah bertelur. Nah, ini yang sebelah ini Bang? Yang sebelah itu anakan-anakan dari sini. Hasil dari telur semua ini menetas. Yang sebelah kiri ini hasil tetasan telur. Jadi kemarin sudah ada yang terjual. Ada yang telur yang sudah dibeli. Nah, itu udah banyak. Cuman yang dimakan belum pernah Bang Tani makan. Nanti insya Allah kalau ini ada kesempatan Bang Tani makan. Nah, ini yang gede ini juga anak-anak ini Bang? Ini anak-anak ini dari telur ini. Ini anak-anak ini telur. Lah, susah nggak sih Bang? Maksudnya gini Bang? Orang saya coba cari Bang. Wayang WL. Cuman abang doang kayaknya nih yang banyak. Ah, sebetulnya. Kalau beternak itu memang susah atau tidaknya. Yang penting tahu dulu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya. Dari caranya dari awal sudah dipersiapkan. Karena kita berbekalnya bukan asal katanya. Atau kira-kira. Insya Allah itu mudah. Jadi, yang penting tahu dulu. Karena jangan sampai kita sudah beli ayam. Beli ayam banyak-banyak. Nafsu. Tiba-tiba nggak tahu ilmunya. Begitu ayamnya trouble. Waduh, kitanya rugi. Ayamnya nggak menghasilkan. Pada sakit. Malah kita keluar duit banyak. Nggak ada hasilnya. Bang Tani sebetulnya sudah buat banyak konten dari sebulan ini ya. Itu sudah banyak konten. Hampir sebagian besar ilmu-ilmu dasar untuk beternak itu sudah ada di situ. Makanya kalau mau belajar ternak. Dasar. Seperti Bang Tani. Itu Bang Tani sudah sharing semua di konten-konten Bang Tani dalam satu bulan ini. Insya Allah di atas 50%, 60%, 70%. Bahkan ilmu dasar dalam beternak sudah ada. Itu ya. Yang bisa ngikutin Bang. Dari video itu Bang. Insya Allah bisa semuanya. Dari mulai menetaskan telur. Dari mulai memilih mesin tetas. Dari kandang. Dari memberi makan. Bang Tani ajarin semua di situ. Insya Allah ke depannya Bang Tani lebih dalam lagi. Oh gitu ya Bang ya. Lagi ini nih Bang. Menggunanya jadi malu. Aneh Bang. Kenapa ya? Ini baru kan gajian nih. Pas ambil video ini nih Bang. Nah ini gaji saya cukup kan nih Bang. Buat saya mau ngikutin Abang nih ternak ayam Weli ini Bang. Kira-kira berapa ya Bang modalnya Bang? Nah ini nih. Sebetulnya modal yang paling penting itu sebetulnya modalnya ilmunya dulu. Masalah duit mah gampang nanti. Oh gitu. Bisa Abang kalau lagi ada longgar-longgar juga bisa kasih ayam atau apa. Tapi yang penting bisa ngerawatnya dulu. Ya kan? Bisa ngerawatnya. Nah kalau mau modal yang murah misalnya ya. Kita kalau sudah punya ilmu dari menetaskan telur. Bisa mulai dari menetaskan telur. Telur itu sebutirnya Abang kayaknya disini juga yang paling murah nih dibandingkan yang lain nih. Oh gitu? Telurnya cuma Rp12.500. Lah? Mahal itu Bang Rp12.500 Bang? Tapi dibandingin kalau beli ayamnya sama ininya memang lebih mahal lagi. Karena emang ayam ini mahal nih. Ayam itu sampai ada yang sampai ratusan ribu ini. Hampir. Oh gitu? Jadi mendingan Bang Tani saranin kalau mau murah, memang serius mau belajar, sambil nunggu waktu, letasin aja ayam dari kecil. Beli mesin tetas yang second-second aja Bang Tani sudah ajarin tuh di konten Bang Tani tentang mesin tetas. Bang Tani ajarin tuh disitu gimana dapetin mesin tetas yang murah. Kemudian netasin disitu sambil nunggu waktu, sambil ngumpulin modal. Itu kan 21 hari tuh netasinya sambil nyiapin kandang lebih gede. Pertama berarti baru netas, siapin kandang pemanasnya dulu. Jadi belum siapin kandang gede kalau belum bisa punya kandang gede seperti ini. Ya nanti kandang itu Bang Tani sudah buatin tuh kontennya tuh. Ada kontennya banyak. Iya yang Abang ganti pasir dalam kandang itu kan Bang ya? Betul, iya itu. Juga yang nanti kandang apa yang dilakukan setelah anak ayam netas dari telur. Itu apa yang dilakukan itu kan pakai kandang-kandang kecil. Itu gampang bisa ditenteng-tenteng. Yang penting ada lampu. Jadi itu semua modal-modal murah. Dari situ kita bisa belajar netasin 6 butir lah. Dari situ. Kemudian kita mulai sambil bonding dari kecil kan. Kita bisa merawatnya. Karena masa kecil itu, itu juga masa golden period untuk anak ayam. Jadi kalau dari kecilnya dirawat dengan baik, nutrisinya baik. Insya Allah kedepannya dia jadi ayam yang produktif. Sebeda kalau malah beli ayam-ayam yang sudah jadi, sudah besar. Kita nggak tahu mereka dirawatnya seperti apa waktu kecil kan. Pertanyaan kita perlakukan dari kecil dengan perlakuan kita sendiri. Kasih sayang kita sendiri. Jadinya ayam akan optimal tumbuhnya. Itu yang penting. Murah kan? Oh gitu bang. Jadi, gue cuma 12.500 bang beli telur dia. Bang nih. Terus modal beliin mesin tetas kayak di garasi ya bang itu tuh bang. Yang kecil ya. 150.000, 200.000 deh. Udah bisa waktu aku mulai nih bang. Bisa mulai dulu netasin dari kecil. Oh gitu bang. Ya kan? Netasin dari kecil nanti udah. Rasa udah menetaskan udah. Iya, iya, iya. Saya perlu belajar. Atau lagi bang, kalau boleh nih bang. Nah, abang nggak jadi buat konten dah hari ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini juga konten. Eh? Jadi konten nih bang. Iya lah, ini jadi konten nih. Banyak loh. Jangan-jangan banyak teman-teman yang pertanyaannya sama. Oh gitu bang. Tapi nggak sempat gimana mengungkapkannya, gimana menyampaikannya. Ini bang Tani tuh senang kalau ada pertanyaan. Makanya gunakan, biasanya tuh gunakan kolom komen. Karena dengan pertanyaan jadi keluar. Apa yang harusnya disampaikan. Kalau nggak gitu kan bang nyelocok sendiri. Nggak tahu orang perlu atau nggak, abang nyelocok sendiri. Tapi kalau dengan pertanyaan berarti ini ada orang yang perlu. Iya bang. Nah, disitu jadi bermanfaat. Jadi silahkan tanya. Iya, iya. Dan mudah-mudahan bermanfaat ini pertanyaannya. Bang, terakhir deh bang. Terakhir deh bang. Iya, iya, iya. Antara abang jadi nggak jadi buat konten yang mau disiapin nih bang. Sip, sip. Oke. Itu abang kan ternak nih bang. Terus kemarin gue videoin abang making-making telur gitu bang ya. Nah, itu untungnya dari mana bang? Cuma jadi keluar gitu doang bang. Nah, ini juga, ilmu juga nih. Tanyanya bagus. Iya bang. Jadi, telur itu, itu sekarang dipasarankan ada banyak jenis. Ada cuma ada, pada umumnya cuma ada dua jenis telur. Adanya telur kampung sama telur negeri. Kalau pilihannya di luar seperti itu. Atau mungkin tadi ayam-ayam, ras yang lainnya. Itu mahal-mahal. Yang negeri itu yang coklat itu ya bang ya? Iya, yang coklat yang kita biasa makan. Oh, iya bang. Iya bang. Iya kan. Nah, itu harganya cuman kemarin bang Tani pernah dibuatin tuh kontennya. Belinya itu kalau nggak salah cuman dua ribuan tuh per butir. Oh, yang konten masak-masak itu bang ya? Masak-masak itu kan cuma dua ribu tuh harga telurnya. Sementara telur kampung harganya empat ribu per butir. Nah, tapi telur kampung itu kan nggak bisa setiap hari dapet. Seperti dulu bang Tani, waktu ternak ayam kampung tuh nggak bisa setiap hari dapet. Dapet dalam mungkin dalam 10 hari, abis itu cuti dia. Dua bulan. Abis itu nunggu dua bulan untuk ke telur lagi. Nah, itu lah. Jadi telurnya nggak banyak. Jadi dari situ, tapi bedanya dengan ayam ini, dia bisa telur tiap hari. Dan ternyata pasarannya itu sebetulnya bisa 25 ribu rupiah per butir harganya. Nah, bang Tani pengen supaya ayam buat leghorn ini terjempo lah buat orang. Karena gimana pun juga sekarang kan katanya telur mahal nih. Gimana caranya orang-orang bisa dapet telur murah. Bisa mulai ternak sendiri, menghasilkan telur sendiri kan seneng kan. Yang rasa beternak itu enaknya itu salah satu tadi selain nikmat duit. Kalau kita nikmatin ternyata ada hasilnya, ada telur. Alhamdulillah kita rasa seneng loh. Ngambil itu sudah suatu, wah itu kepuasan tersendiri. Alhamdulillah itu. Kita dapet telur dari di depan rumah sendiri. Di halaman rumah sendiri itu udah seneng. Apalagi kita tahu persis. Ini ayam nggak kasih saya pengawet, nggak kasih saya antibiotik, nggak kasih obat-obatan kim yang berbahaya. Jadi rasa makannya juga tentram ya kan. Apalagi kalau nanti insya Allah bisa dikembangkan sehingga menghasilkan itu Bang Tani lebih seneng lagi. Semakin banyak orang yang bisa seperti itu, Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi orang kan. Jadi orang-orang bisa makan telur, makannya bergisi. Anggak-anggaknya kalau makan daging ayam mungkin harus nunggu agak laman. Karena untuk pembesaran ayam dipotong itu palingnya butuh waktu 40 hari yang paling cepat. Telur, insya Allah tiap hari bisa makan telur. Insya Allah tercukupilah. Ya, ya, ya. 4 CR5 sempurna kan. Iya sih Bang, betul Bang. Nah, makanya dari itu Bang Tani mengharapkan mudah-mudahan ini percontohan ternak ayam petelur di rumah ini memberi manfaat buat semua. Karena ternyata ternak itu mudah. Nanti Bang Tani insya Allah kan buatin konten tentang berapa lama sih Bang Tani butuh waktu untuk merawat ayam-ayam kayak gini seharinya. Cinta waktu nggak? Ternyata, wah, ternyata singkat sekali. Makanya insya Allah doain ya Bang Tani bisa buatin konten-konten. Karena Bang Tani udah terlalu banyak janji nih, mau bikin konten ini, konten itu. Ini, mohon maaf nih, jadi kalau belum kesampaian. Jadi doain Bang Tani, doain kita semua, tim Bang Tani, kameramen juga didoain. Supaya kita bisa memberikan manfaat lebih banyak buat pemirsa ya. Jadi saya masih kerja terus sama Bang Tani ya? Siap, bisa. Oke deh. Oh yaudah deh Bang. Jadi keuntungannya Bang Ternak ini bisa makan sendiri telurnya ya Bang ya? Ya. Terus bisa Bang jual juga. Yang berapa tuh tadi? 12.000 apa? 12.500. Satu putirnya. Wih, lumayan. Dagingnya nggak ya Bang ya? Ayamnya juga kemarin dijual di beli orang 300.000. Tuh, kan. Serius Bang? Serius. Jadinya ayam yang mana Bang? Yang kemarin beranakan. Ada-ada kontennya Bang Tani waktu, Waktu, Bang Tani buat resort kalau nggak salah tuh. Oh, bukan, bukan, Anu yang sutri ya Bang ya? Iya, ada itu orang yang ngambil. Itu banyak. Dan sebelumnya juga ada yang beli lagi. Jadi banyak. Yang beli ini juga udah banyak. Cuman belum sempat. Waktu itu Bang Tani belum buat konten. Jadi nggak sempat. Iya, iya. Kementasikan. Oh, iya. Dari penjualan ayam juga menguntungkan. Dari penjualan telur juga menguntungkan. Alhamdulillah buat tambah-tambah. Iya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakin? Nah, tanyain. Enggak. Udah lah Bang, cukup Bang. Udah? Cukup Bang. Nanti kalau aku nanya, nggak sambil tegang kamera lah Bang. Siap, siap. Makasih banyak ya Bang ya. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian video tayangan hari ini. Semoga hasil tanya jawab tadi antara Bang Tani dan kameramen Bang Tani bermanfaat bagi kita semua. Karena itu merupakan sering pengalaman Bang Tani dalam beternak ayam. Bang Tani juga pemula dalam beternak ayam. Jadi, mudah-mudahan saling memberikan manfaat dan memberikan motivasi. Dan akhirnya, jangan lupa selalu bersyukur. Mulai dari syukur dari hal-hal yang paling kecil. Karena dengan bersyukur dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang besar akan datang kepada kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video Bang Tani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.